Kembali di Selamat Sein Indonesia, Good People dekati Ramadan harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional merangkak naik. Untuk itu, warga rela antre demi dapatkan harga murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan. Sementara ribuan ekor sapi impor asal Australia tiba di Indonesia. Sapi yang didatangkan ini diklaim untuk menjaga stok jelang Ramadan dan idul fitri. 1786 ekor sapi impor asal Australia ini diterunkan di Pelabuhan Pelawan, Sumatera Utara. Sapi dibawa ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara untuk dilakukan proses pengemukan sebelum dipotong dan didistribusikan ke penjual. Sapi impor masuk ke Sumatera Utara dipesan salah satu perusahaan swasta yang mengklaim dapat jaga kestabilan harga daging sapi. Konsumsi daging diprediksi meningkat jelang Ramadan dan hari raya idul fitri. Jadi dari pembongkarannya itu berjalan begitu pagi sudah bongkar dan langsung selesai sorenya dan langsung distribusikan ke daerah-daerah. Dan kedai dia juga menyangkut kebutuhan konsumsi daging menjelang kelebaran di khususnya Sumatera Utara. Nantinya seluruh sapi yang akan dikarantina selama 10 hari ini akan didistribusikan ke sejumlah kota di Sumatera. Harapannya dapat menjaga stok dan stabilitas harga daging. Mendekati Ramadan, harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Garut, Jawa Barat merangkak naik. Untuk menekan harga sembako di pasar, Dinas Ketahanan Pangan Garut, Jawa Barat menggelar bazar pangan murah. Demi selesih Rp2.000, warga rela antri untuk dapatkan beras jenis medium yang dijual Rp50.000 per 5 kg. Sementara harga minyak goreng dijual Rp40.000 per 2 liter atau selesih Rp8.000 lebih murah. Warga berharap pemerintah dapat lebih sering menggelar pangan murah seperti pasar ini. Warga mengaku semakin sulit dengan naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Jelang Ramadan, warga berburu minyak goreng curah bersubsidi. Lantaran harga minyak goreng kemasan yang cukup tinggi. Warga antri berjam-jam demi mendapatkan 40 liter minyak goreng curah. Minyak goreng curah dijual Rp14.000 per liter di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Banjarmasin. Bermodalkan jerikian ukuran 18 liter dan 5 liter. Warga dengan sabar menunggu giliran mendapatkan minyak goreng. Permintaan minyak goreng diperkirakan terus meningkat seiring datangnya Ramadan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.